Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan saya di Nono Channel Oke untuk video kali ini saya akan mengecek kalian untuk jalan-jalan di pagi hari Atau menikmati suasana pagi motovlog di pagi hari teman-teman Untuk tujuan motovlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk inspeksi mendadak di bandara Notohadinegoro Inspeksi mendadak bukan ya teman-teman bukan inspeksi mendadak kita jalan-jalan Atau kita lihat kondisi terkini dari bandara Notohadinegoro Bandara Notohadinegoro salah satu bandara yang berada di kota Cumber Suasana pagi di hari ini teman-teman sangat syahdu sangat indah sekali Beberapa kali ini tadi kita blacklight ya blacklight dengan penampakan matahari terbit Pada saat video ini saya ambil ini kisaran jam 6 pagi teman-teman jadi masih baru muncul mataharinya tuh seperti yang berada tepat di sebelah kiri saya teman-teman cukup hangat sekali matahari pagi ini teman-teman untuk saat ini saya sudah sampai di daerah Viro Wongso di teman-teman daerah ini juga di sebelah kanan saya ini kubah masjidnya ini warna kuning jadi keemasan karena terkena eh apa namanya sinar matahari jadi berubah warnanya seketika seperti keemasan gitu Oke suasana jalan masih cukup sepi karena memang pagi hari ya teman-teman mungkin ada beberapa orang aja yang sudah seluruh orang untuk melakukan aktivitas mungkin ada yang berangkat kerja kayak gitu dan kondisi jalan sangat mulus sangat mulus sekali teman-teman kondisi jalanannya Oke ini di depan ini sebentar lagi kita sampai ini ada Indomaret kita belok kanan untuk menuju ke Bandara Notohadinegoronya ini kalau lurus ini nanti tembus ke Tempurjo atau Galaxy teman-teman Oke seperti inilah suasana kondisi saat ini di daerah Viro Wongso Oke ini kita belok ke kanan aja ini kalau lurus ini terbisa tembus ke Tempurjo kita belok kanan aja teman-teman menuju ke stadion Eko stadion menuju ke Bandara Notohadinegoronya jauhi grafiti nih tembok temboknya sebelah kanan ini benar pesan tren atau NTS ya kalau nggak salah oke inilah dia kantor kelurahan desa Wiro Wongso ini di pinggir jalanin banyak sekali orang jualan jualan ya makanan-makanan desa lah teman-teman seperti jenang kayak gitu-gitu oke nih ini jalan menuju ke Bandara Notohadinegoronya teman-teman kita menuju ke Bandara Notohadinegoronya suasana desanya cukup 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 syadu cukup indah sekali kondisi jalanannya pun cukup ini teman-teman masih mulus sekali bener-bener mulus Oke di sebelah kiri saya itu adalah merupakan salah satu bangunan ikonik salah satu bangunan ikonik yang ada di kota Jember yaitu rumah tembakau salah satu gudang ya semacam gudang gitu untuk menyimpan tembakau teman-teman kemudian ini di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah ini teman-teman kebun tebu ya kebun tebu nih tebunya sudah sepertinya teman-teman sudah saatnya mulai dipanen nih karena besar-teman sudah tinggi-tinggi sekali tembunya tembunya masih cukup sepi sekali kondisi suasana jalanan menuju ke Notohadinegoronya ke Bandara Notohadinegoronya teman-teman dan suasananya cukup syahdu sekali ya pagi hari di sini di jalan menuju ke Bandara Notohadinegoronya langit juga sangat biru cerah sekali Oke ini di depan saya ini sudah Bandara Notohadinegoronya teman-teman landasan eh apa namanya sebelah kanan ya sebelah kanan ini adalah merupakan landasan dari pesawat kata terbanyak biasanya ini kalau hari Minggu hari Sabtu hari Minggu minggu pagi dan minggu sore rame sekali disini teman-teman banyak sekali warga sekitar yang melakukan aktivitas olahraga disini mulai dari jogging bersepeda dan mungkin buat kadang ada yang cuman sekedar ya tebar-tebar pesona gitu lah biasanya ada anak-anak muda di sekitaran sini teman-teman pesona sekalian cari jodoh sekalian mungkin ya karena memang lumayan rame kalau pas hari Minggu hari Minggu pagi ataupun hari Minggu sore nya Oke di depan saya sebelah kanan itu sudah tampak teman-teman Bandara Notohadinegoronya ini adalah merupakan bandara pertama yang ada di Karisidenan Besuki ya teman-teman atau Jawa Timur bagian timur kemudian setelah itu ada Bandara Binding Sari dan progresnya saat ini jauh tinggal nih stadion Bandara Notohadinegoronya dengan Bandara Banyuani untuk Binding Sari Oke seperti inilah teman-teman kondisi terkini dari Bandara Notohadinegoronya sayang sekali kita nggak bisa masuk karena memang ini pintunya dikunci jadi kita cuman bisa ambil videonya dari luaran sebenarnya kita mau ambil videonya dari dalam juga teman-teman kita lihat kondisi di dalamnya Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini mudah-mudahan kalian suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.